Sekarang ini nomor satu, aku selalu bilang kebetulan ini sudah aku praktekkan beberapa tahun terakhir, please everybody, gengsi itu nomor paling jauh, udah, sekarang ini udah, apalagi dalam keadaan seperti sekarang, sudah sama-sama nih kita berat kata, kita merasakan pahitnya keadaan sekarang itu sama-sama, udah deh, jangan sok-sokan gengsi lagi, udah geser jauh-jauh, kita tahu kita sama-sama akan menggunakan dana cadangan, kita tahu kita sama-sama akan kekurangan dalam penghasilan, Bahkan banyak yang jauh lebih buruk daripada kita yang harus kehilangan penghasilan, jadi bagi aku nomor satu adalah hilangkan gengsi Hai audiens kalian, kita berjumpa kembali dalam acara Talk with Ellie dengan bintang tamu yang seru dan inspiratif Untuk kali ini, tamu kita adalah seorang perempuan yang seru dan telah lama malam melintang di dunia hiburan, mari kita sapa dan sambut, Anya Dwinov Halo Anya, apa kabar? Hai Mbak Eli Lama gak ketemu ya? Iya, udah berapa tahun kita gak ketemu, lama loh, dari jamannya terakhir aku ketemu Mbak Eli, rambutnya masih pendek banget Sekiannya cerita dong, tetap kerja ya walaupun di rumah, apa, kerja dari rumah ya Iya, sekarang ini per 1 April aku siaran radio sekarang sudah dari rumah Jadi setiap, ya aku bersyukur banget dapat kesempatan untuk bisa di tengah keadaan pandemi seperti sekarang Dapat toleransi untuk kerja dari rumah, tetap produktif walaupun di rumah Karena ternyata banyak teman-teman yang tidak memiliki kesempatan seperti aku Jadi masih memiliki resiko tinggi untuk terpapar dengan lingkungan Bahkan ada yang lebih buruk lagi Dimana kita malah kehilangan pekerjaan Tapi harus bersyukur ya Anya ya, karena kan banyak pos-pos yang harus kita bagikan ya dengan penghasilan kita itu ya Aduh, benar-benar banget Aduh Mbak Eli, ya memang kalau kita lihat ya keadaan sekarang ini Orang jangan berpikir bahwa ini hanya menyerang kalangan tertentu saja Ini semuanya rapa menyerang semua kalangan Mau dari level konglomerat sampai yang benar-benar pelaku di bawah juga Semuanya ngerasain UMKM, semuanya ngerasain Karena kalau kita lihat, sudah banyak lagi di dita-dita bagaimana banyak perusahaan yang tidak bisa lagi menanggung karyawannya Karena memang untuk perputaran uangnya di perusahaannya tidak ada Dana cadangan sudah dipakai Karena kalau misalnya kita lihat, keadaan ekonomi itu dari Untuk Indonesia lah ya, dari tahun 2014 itu sebenarnya sudah mulai masuk fase nafasnya itu agak sesek gitu loh Terus berlanjut dan aku belum merasakan pulih untuk beberapa lini bisnis Tiba-tiba saat dana cadangan selama beberapa tahun terakhir ini digunakan terus sama mereka Das, kena lagi satu bom atom yaitu pandemi dari COVID-19 ini Aku rasa memang siapa sih pengusaha yang mau menutup usaha yang mereka sudah bina selama bertahun-tahun, gak ada Tapi dalam beberapa situasi kita juga harus bijaksana memikirkan jangka yang lebih panjang lagi Jangan sampai kita ibarat kata memaksa kehendak tapi akhirnya mati konyol gitu Dan kita semua kan banyak harus ada cicilan rumah, cicilan mobil, anak-anak sekolah, bagaimana Anda menyatati itu semua Aku ini adalah termasuk dalam pejuang cicilan Astaga Tapi tetap semangatannya ya Harus, harus, harus Memang sekarang ini nomor satu aku selalu bilang kebetulan ini sudah aku praktekan beberapa tahun terakhir Please everybody Gengsi itu nomor paling jauh Udah, sekarang ini udah apalagi dalam keadaan seperti sekarang Sudah sama-sama nih kita berat kata kita merasakan paitnya keadaan sekarang tuh sama-sama Udah deh, jangan sok-sokan gengsi lagi, udah geser jauh-jauh Kita tahu kita sama-sama akan menggunakan dana cadangan Kita tahu kita sama-sama akan kekurangan dalam penghasilan Bahkan banyak yang jauh lebih buruk daripada kita yang harus kehilangan penghasilan Jadi bagi aku nomor satu adalah hilangkan gengsi Lalu nomor dua adalah jangan cranky jadi orang Sosok yang Aduh ini Pekerjaannya terlalu begini Aduh ini kok beda ya standarnya gak seperti gue Apa? Udah deh, terutama di dunia entertainment ya menurut aku Jangan cranky lah Masih bersyukur ada dan masih banyak Orang-orang yang mau berani bekerja Karena Beberapa lini di dunia entertainment itu memang harus totally stop Kayak contoh untuk event off air Mulai dari IO, mulai dari MC, penyanyi, pengisi acara, dancer, everybody kita harus stop Yang mengandalkan event-event off air Terus untuk yang bekerja di dunia perfilman Gak ada izin untuk syuting Karena kalau syuting otomatis yang untuk seperti perfilman, sinetron Krunya pasti banyak sekali Tidak akan mungkin ada lingkungan yang merasa nyaman Belum lagi krunya sendiri ini kan selesai syuting mereka bubar ke lingkungan masing-masing Kita tidak tahu bagaimana mereka punya standar dalam menjaga kehigienisan diri Akhirnya terjadi penolakan di mana-mana Harus berhenti syuting, film, sinetron Aku bersyukur aku beberapa tahun terakhir itu cukup berfokus pada presenting Sehingga dalam keadaan seperti sekarang ini Aku masih ada pekerjaan seperti quiz 3 menit Terus banyak sebenarnya tawaran-tawaran yang lainnya Cuman memang aku punya standar guard yang agak beda Jadi aku agak kurang berani kalau harus syuting dengan durasi yang terlalu lama Di lingkungan yang krunya itu bisa dikatakan lebih dari maksimal 7 lah 7 itu udah maksimal menurut aku Yang sekarang aman ya? Yang sekarang aman ya? Ya, kalau siaran aku aman radio Karena basically aku berhadapan dengan diri aku sendiri di rumah Partner siaran aku Hilbram Dunar di rumahnya dia Terus produser aku dan operator aku yang berada di kantor Tapi kalau untuk TV Kayak tadi aku sempat syuting itu krunya satu ruangan Itu hanya berlima termasuk talentnya dua Jadi kru itu hanya tiga Jadi kameramen setting Abis itu pergi Abis itu gantian masuk ke ruangan Jadi diatur flow-nya supaya tidak terlalu ramai Karena ruangannya kan kalau studio tertutup Tidak ada cahaya masuk Sirkulasi udaranya berputar di antara itu saja Jadi nomor satu pas masuk yang aku lakukan adalah Aku semprot dulu ruangannya dengan hati serstik Udah umum lah di pasaran itu Tapi hanya Alhamdulillah ya masih ada job-job yang ditawarkan ya Karena kan banyak Alhamdulillah aku bersyukur Cicilan segala macam ya Itu aduh Iya Apalagi Ya tau sendiri lah ya Ada beberapa kasus rumah aku yang Aku tuh gak Aku gak gengsi ya Mbak Eli Salah satu yang aku lakukan Aku tidak gengsi mengajukan penurunan suku bunga Oke benar Itu yang aku lakukan Itu ya Cicilan di perhubungan Iya Aku minta dispensasi Walaupun aku Agak Iya agak jengkel Karena kemarin denger Alhamdulillah tuh bukan aku Ada temen aku yang mengajukan hal yang sama Tapi ditolak Ditolak Iya Tanpa penjelasan apapun Sampai aku bilang gini Dia pikir Dan itu membuat aku deg-degan Karena aku ngajuin dari bulan Maret akhir Sampai sekarang belum dijawab nih Mudah-mudahan ini ya Mudah-mudahan Aduh Iya padahal aku alasannya udah Ya gak usah capek deh ya Orang Orang tuh gak usah ngulik-ngulik Aku jauh-jauh Mesti cari Pake detektif Untuk ngeliat bagaimana kesibukan aku Kelihatan kok Memang secara dunia Pertelevisian Kita sedang mandek Secara penghasilan Semuanya mandek Jadi aku Aku sih fair aja ngomong gitu Aku minta penurunan suku bunga Walaupun Aku denger beberapa temen aku Mendapatkan tawaran seperti 6 bulan ke depan Bayar bunganya dulu Pokoknya belum termasuk Cuman Kalau menurut itung-itungan aku Itu rugi ya Karena kan Iya lah Menahan dananya ke belakang Nanti berarti Antara kita Memperpanjang Masa kredit kita Atau malah kita Menggelembungkan nanti kan Karena pokoknya Taruh di belakang Iya Jadi bagi aku Cara yang paling nyaman Dan menurut aku Yang paling bijaksana Saat ini adalah Minta penurunan Dari suku bunga Suku bunga juga Lebih turun kok Iya Gak usah gengsi Iya Jadi Gak lagi gengsi Iya benar benar Terus kemarin Investasi rumah Akhirnya bagaimana Aduh Iya itu kasus yang Tidak selesai-selesai Jadi Sekedar mungkin Buat yang Tidak begitu mengetahui Aku mungkin bisa cerita Garis besarnya aja Gitu loh Bahwa Tahun 2012 itu Aku Beli rumah Transaksinya itu Di Januari 2013 Melalui KPR Sebuah Bank Plat Merah Oke Lalu Transaksi jalan dengan fine Januari Penjual Pihak pembeli Eh pihak pembeli Aku Pihak penjual Notaris Dan pihak bank Hadir Kita tanda tangani Semuanya APR-nya turun Januari Aku udah bayar cicilan Aku yang pertama Lalu Dilala Bulan Mei Salah satu dari Tiga orang Aliwaris ini Memutuskan untuk Membatalkan Jual beli tersebut Yang dimana Menurut Cicilan sudah berjalan Berapa lama? Januari Februari Maret April Mei Udah lima bulan Aku bayar cicilan Abis itu Salah satu pihak itu Pingin membatalkan Ya udah Dipertemukan lah kita Sebenernya agak bingung Kenapa masih dipertemukan Padahal kan Sebenernya aktenya Sudah ada KPR-nya sudah jelas Akte kredit aku Dengan pihak perbankan Juga udah jelas Cuman yaudahlah Aku ikutin aja Akhirannya menjadi Satu Pertikaian Dari aku Pihak pembeli Dengan Satu Dari pihak penjual Karena dari Aliwaris Tiga orang ini Hanya satu Yang bermasalah Yang dua Tidak ada masalah Dan tetap ingin menjalankan Prosedur yang sudah ada Ujung punya ujung Gantung sana sini Coba nego sana sini Gak ketemu Akhirnya 2016 Kalau gak salah Itu kita masuk ke Meja hijau Kita masuk ke pengadilan Tapi cicilan tetap dibayar ya Dari Januari 2013 14 15 16 17 18 19 Sekarang Mei Mei itu bulan ke 5 ya Jadi sudah 7 tahun 5 bulan Aku setiap bulan Bayar cicilan Untuk rumah yang Pagernya aja Gak pernah aku pegang Enak gak tuh Dan yang paling sakit hatinya Sebenarnya sih Ini gak penting sih Adalah Yang bikin masalah Tinggal di rumah itu Jadi aku Bayarin rumahnya dia Gitu gimana sih Aku bayarin rumah yang dia tempatin Gitu deh Ya Begitulah Jadi makanya Ketidakhatianannya Waktu itu Tidak membaca dengan detail Sebenarnya Tidak ada masalah Tapi lebih kepada Aku Tanda kutip Sial Mendapatkan Notaris Yang Tidak begitu Pede dengan Produknya sendiri Jadi kan Karena aku Menggunakan KPR bank Otomatis Notaris yang Bertugas Atau yang dipilih Adalah rekanan bank Yang gak aku punya Bukan aku kenal Sebelumnya Sehingga aku Tidak tahu track recordnya Dan biasanya Pikiran aku Bank itu Punya SOP Dalam mereka Meluluskan sebuah kredit Pastilah dia Check and rechecknya Tidak akan sembarangan Apalagi nilainya Juga gak sedikit Lalu Notaris juga Mereka sudah memiliki Ilmu Dan Sudah memiliki Keahlian Sesuai profesinya Untuk melakukan Apa yang menjadi Tugas mereka Jadi aku Awalnya Itu termasuk orang-orang Yang mungkin umum melakukan Ada notaris Ada bank Lepas tangan Terserah Yang penting Sudah clear semuanya Tanda tangan Tanda tangan Walaupun aku dengerin Waktu dibacain Aktenya Aku dengerin Cuma tidak sedetail Setelah terjadi Kasus ini Dan ternyata Ini adalah pelajaran Yang aku Dapatin Dan mahal Sekali Kalau Ada Bikin perjanjian Apapun Mau itu yang simple Di atas materi Hingga memiliki Akte Di hadapan notaris Please Perhatikan Words by words Please Benar-benar Jangan anggap enteng Sudah ada pihak Apalagi Nganggep Sudah ada notaris Tuh Sudah ada notaris Yang ngurus Pastikan dia menjaga Netralisme Enggak gitu Tetap Kita harus turun tangan Sendiri Tetap Kita harus Keliti Tetap Kita harus Triple check Bukan cuma double check Lagi gitu loh Betulkah Sudah clear semuanya Dan itu yang menjadi pelajaran Dan Satu hal Yang perlu dicekin Itu bukan hanya Isi aktenya aja Tapi Jejak dari Prestasi Pihak masing-masing Contoh Notaris Dalam hal ini Notaris aku Itu Apakah punya Kasus-kasus sebelumnya Apakah dia Termasuk orang yang Bisa dipercaya Apakah dia Termasuk orang yang Berani Mempertahankan aktenya Karena ternyata Ada beberapa notaris Yang menganggap Enteng Nah udah notaris Bikin aja nih Gampang-gampang Tiba-tiba masalah Banyak Mulai dari Nomor Apa sih Izin prakteknya Atau apalah Bahasanya itu tuh Coba diperhatikan Karena ada beberapa notaris Ternyata yang udah Kada luar Saya izinnya Aku baru tahu Gitu Ada beberapa Langkah tips Yang aku lakukan Sekarang Nomor satu Sekarang kita dengan Era digital Hanya Beberapa Jelentik jari Udah bisa mencari Track record orang Kalau misalnya Harus membuat Perjanjian akte Dengan notaris Yang tidak kita kenal Coba Cari tahu dulu Bagaimana rekam jejaknya dia Terus Habis itu Kedua Kalau bisa Cari pendapat Dari orang-orang Di wilayah sana Walaupun Sama notaris Mereka punya kode etik Profesi Untuk tidak sering menjelekan Ya Gitu Cuma coba cari tahu Terus ketiga Kalau bisa Ada yang namanya MPD Majelis Pengawas Daerah Itu Coba kita tanya Minta rekomendasi Dari mereka Gitu Itu salah satu Langkah-langkah ekstra Yang bisa kita lakukan Kalau kita ingin Melakukan transaksi Atau Melakukan Pembuatan akte Melalui notaris Yang kita belum kenal Semoga Kasusnya nanti Cepat selesai Ya Dan Amin Untuk penasayannya Dan Selama ini kan Hanya juga Seorang yang Aktif Untuk Kreatif ya Berbisnis Dan pernah dulu Buka restoran Dan laundry Dan ternyata Itu jadi pelajaran berharga Untuk ke depan Gak kok Berbisnis lagi Oh no Bisnis itu Ternyata aku Sangat menikmati Berbisnis sebenarnya Tapi Naluri ya Naluri dagang ada ya Iya Naluri dagangnya keluar Benar Tapi memang Aku dapat pelajaran Sebenarnya Trust your guts Itu perlu juga Dulu aku Awal aku Berbisnis itu Masih usia 20-an Awal Itu aku punya travel Travel itu aku ikut-ikutan Udahlah Dan tipikal Anak muda Pada eranya Atau gak Sampai sekarang Aku mesti nemukan Hal yang sama Si polanya Dilepas tangan Serahkan pada ahlinya Tinggal nunggu Laporan aja Dan laporannya Rugi-rugi-rugi Sampai hilang Semua uangnya Wow Rugi juga Diumin aja gitu ya Udah Salah Udah salah Langkahnya Oke ilang Pelajaran kedua Yang waktu itu adalah Bisnis kedua aku adalah Laundry Laundry itu adalah Apa ya Feeling aku Karena Aku pengguna laundry Dan aku sangat kritis Dengan apa yang aku harapkan Dari Segi pelanggan Makanya aku bilang I have to have my own business I have to have my own laundry Ada vision ya Iya aku pengen menerapkan Standart aku Di dalam Bisnis aku Makanya laundry Adalah bisnis yang Paling cocok Buat aku Dan benar-benar Menurut aku Yang paling sejalan Sayangnya Ada pelajaran lain Yang aku dapat dari situ Bahwa Dalam berbisnis Dimana Anda memiliki Rekan bisnis Pastikan memiliki Kesamaan Visi, misi, dan energi Dulu Pada saat aku Nyemplung di laundry Gap usia itu Terasa sekali Antara aku Yang paling muda Usia 20-an Tengah lah ya 24-25 Kalau gak salah waktu itu aku ya Terus Dengan Komisaris utama aku itu Levelnya yang ternyata adalah Setelah ujung punya ujung Adalah Bekas staffnya Kakek aku Jadi usia itu Sejajar sama Kakekku Dan Iya Jadi memang Gapnya itu agak tinggi Antara yang Sangat tinggi Usianya Senior sekali Lalu di tengah-tengah Lalu aku yang sangat muda Yang sangat hijau Setiap kali kita ada Rooks Atau kita ada meeting lah Itu tiba-tiba Bisa Muncul Pertengkaran keluarga Di dalam ruang meeting Karena ternyata itu Bisnis keluarga Ada om Ada ponakan Bukan kita berbicara Voting berdasarkan Besaran saham Kita voting berdasarkan Sil-silah keluarga Saya Ini om kamu Gak bisa kamu Kayak begitu ke saya Dan aku sebagai outsider Yang gak ada hubungan keluarga Sahamnya juga gak sebanyak mereka Itu saya Waduh Kok jadi begini ya Nah itu pelajaran bisnis aku yang kedua Know your business partner Nah dari laundry aku pindah ke restoran Nah Restoran ini adalah kesalahan aku Mencoba mengikuti tren Tempatnya juga keren Alhamdulillah Alhamdulillah menghabiskan banyak uang Di Plaza Arkadia Senayan ya Sama di Kemang Kalau yang disitu masih aman Yang di Kemang itu aku yang Hancur-hancuran itu Duitnya habis banget Minus malah Wow Jadi Waktu itu aku langsung buka dua restoran Satu di Plaza Senayan Arkadia Satu lagi di Kemang Di Kemang itu Based on Trendy Waktu itu artis semua buka restoran kok Namanya seapanya Elbow Elbow room yang di Kemang Terus kalau yang di Plaza Senayan Arkadia Finplus Oke Nah Di Elbow room itu Pure kita bangun brand dari nol Bener-bener mengkonsepkan semuanya baru dari awal Yang dimana orang pada bilang Bisnis makanan Apa sih kerugiannya Modal berapa Tiga kali lipat Tolong perhatikan ya Buat Anda yang berencana bisnis restoran Apa 101-nya nih ya Paling dasar Bukan hanya menilai dari bahan utama makanan Anaknya Tapi dos perintilan-perintilan itu juga mesti dihitung ya Seperti bumbu-bumbunya Sampai Kerem kosnya Gasnya Biaya Jasa Karyawan kita Listrik Waduh Itu semua Jadi Saat orang bilang Halo restoran mah Resikonya minim untuk bangkrut What kind of restoran Kalau untuk tipe warung makan Fine Dekonnya simple Modal awalnya gak begitu besar Aman Tapi kalau untuk yang high end Hitung balik modalnya Siapa bilang dua tahun balik modal Dua tahun nambah modal Iya Invest terus Iya Suntik dana terus Karena memang Untuk main bisnis gengsi itu Ya Dannya juga mesti tinggi Mendingan buka ayam geprek Tapi untung ya Benar Paling enak tuh warteg Kerja tiga bulan Abis itu pulang kampung Orang-orangnya Kampung punya rumah Bedung bagus Iya Simple Ngitungnya Gak pakai AC Kursi kalau misalnya Cecel bocal Juga orang maklumin Atau Gak laris Semua bisa Itu jadi pelajaran berharga Ya Dari sisi bisnis Tapi tetap nanti ke depan Setelah virus corona reda Mungkin dicari yang Yang lebih Siapa tau Untung Cocok Lalu pengalaman Menjaga kecantikan Memang bagusnya jadi Oh Kecantikan Menjaga kecantikan Botox Operasi Alhamdulillah Aku masih Aman Aman Aku masih aman Jauh-jauh dari botox Filler Benang Gak ada Aman Padahal Mau endorse ya Banyak yang mau Meng-endorse Cuman Akunya memang Orangnya penakut Sih ya Gitu Cuman gak sih Aku jadi gini Aku tidak mengatakan Itu hal yang buruk Tapi aku rasakan Belum saatnya bagi aku Jadi aku selalu merasa Bahwa Mungkin Kalau aku Kepala lima Mungkin Atau Nanti ya Mungkin aku akan Mulai memasuki Perwilayahan Botox Filler Dan tanam benang itu Dan mungkin Plastik surgery Dan segala macem Aku gak menutup Kemungkinan itu Bisa aku lakukan Tapi untuk sekarang Aku masih menikmati Setiap Milih otot Dan urat wajah Yang aku miliki Biarlah mereka Bergerak Bebas Ya benar Lebih natural ya Iya Gitu Jadi aku sangat Menikmati Kalaupun yang aku Lakukan untuk Perawatan diri Mulai dari Apa yang aku makan Itu sama Tipsnya sekarang Semua orang Apa yang aku minum Jam tidur Itu sangat 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 aku perhatikan Itu Untuk krim-kriman Krim-kriman aku Yang ada di pasaran Kok Bahkan Gak beberapa Yang ada di minimarket Malah Terus Menjaga kesehatan jiwa Kasih pesan Di tengah Kesusahan ini Banyak orang Stress Dan juga Ramadhan Supaya Kita tidak Kejiwaan kita Tidak terganggu Nomor satu Kalau yang aku lakukan Adalah Jangan Kebanyakan Ngoceh Kesana Kemari Itu yang aku lakukan Kan banyak orang Gue gitu curhat Curhat sana Curhat sini Curhat sana Curhat sini It's okay Meluapkan emosi Yes Tapi jangan berkepanjangan Juga karena Jangan sampai kita Memindahkan Negativity Yang kita miliki Ke orang lain Kasih Orang lain Juga punya beban hidup Jadi jangan Kita Membebani orang lain Dengan beban hidup kita ini Walaupun hanya Sebatas cerita Nomor dua Yang bisa aku Sarankan adalah Miliki pegangan Yang kuat Kehadap apa Misalnya Keyakinannya Agamanya Monggo Itu adalah Satu hal yang bisa Dilakukan Atau Cara yang lebih Menggunakan Sisi duniawi Jika diperlukan Ketemu dengan Spesialis Kediiwa Antiskiater Why not Mereka adalah Teman curhat Yang menurut aku Paling netral Tidak ada Kepentingan Memiliki ilmu Netral Memiliki ilmu Memiliki Kode etik Kerahasiaan Karena mereka Memiliki Sumpah Kedokteran Dan mungkin Harus diingat dulu ya Bedanya Psikolog Terhadap Terhadap Perjiwaan Kalau Psikolog Ya memang Ada jurusan Psikolog Sendiri S1 Memang Kalau Mencari Hasil yang Instan Psikolog Teman curhat Yang paling Luar biasa Cepat Sekali Rasanya Tapi bagi aku Kalau aku Mengharapkan Satu hal Yang stabil Aku lebih Ke psikiater Karena psikiater Menurut aku Lebih menenangkan Buat aku Karena memang Mereka punya Itu sih Kode Kerahasiaan Sumpahnya Mereka Itu Itu Memberikan Sumber Ketenangan Bagi aku Curhat Apapun Aman Ya Terima kasih Anya Banyak Sekali Yang sudah Disharing Kepada Kita Terus Untuk Akhir Anya Kasih Siaran Ceritanya Radianya Women's Obsession Di Youtube Women's Obsession Lalu Kasih Info Supaya Tetap Semangat Di Tengah Badai Corona Lalu Merayakan Lebaran Tidak Usah Mudik Kasih Tips Bermanfaat Audiense Kami Oke Baik Oke Hai Untuk Anda Yang sedang Menyaksikan Women's Obsession Youtube Hai Saya Anya Dinov Di sini Mau sharing Satu hal Yang positif Apa itu Adalah Bagaimana Kalau kita Sekarang Di tengah Keadaan Yang Kelam Seperti saat Ini Dengan Ada Pandemi Jangan Lupa Untuk Tersenyum Setiap Hari Itu Adalah Hangkah Yang Sangat Sedat Hana Yang Bisa Membangkitkan Semangat Lebih Dalam Energi Tubuh Anda Karena Memang Kalau Misalnya Kita Lihat Aduh Pagi-pagi Jangan Sampai Anda Merasa Kerja dari rumah Lagi Pakai Daftar Jangan 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 Tetap Anda Mandi Tetap Ganti Baju Tetap Pake Baju Kerja Karena Itu Akan Membering New Energy Buat Anda Dalam Mulai Hari Lalu Bukalah Dengan Senyuman Walaupun Meeting Ntar Ketemu Orang-orang Yang Kurang Anda Sukai Tetap Senyum Terus Karena Kita Sudah Memasuki Bulan Ramadhan Saya ingin Ucapkan Selamat Menaikan Ibadah Bagi Menjalannya Semoga Puasanya Lancar Diberikan Kesehatan Sepanjang Puasa Ini Tapi Tolong Ingat Pada Saat Lebaran Nanti Jika Tidak Diperlukan Banget Gak Perlu Mudik Ya Kalau Anda KTP-nya Masih Di Kota Besar Ini Dan Anda Berencana Hanya Pergi Keluar Kota Berkunjung Dengan Sanok Saudara Lalu Kembali Lagi Ketempat Yang Anda Hinggapi Saat Ini Coba Urungkan Di Niat Anda Sekarang Dunia Digital Begitu Mudah Hanya Beberapa Tombol Away Silahkan Bersilaturahmi Menggunakan Jalur Yang Ada Kecuali Memang Dalam Keadaan Di Mana Anda Mau Pulang Kampung Alias Memang Disanalah Alamat KTP Anda Rumah Anda Dan Anda Sudah Tidak Memiliki Keperikatan Kontrak Kerja Di Tempat Anda Sekarang Lalu Anda Memutuskan Untuk Sudah Permanen Pulang Kesana Dulu Sampai Anda Menemukan Pekerjaan Lagi Itu Munggo Munggo Aja Tapi Pertimbangkan Jangan Sampai Anda Membawa Penyakit Pulang Ke Keluarga Anda Itu Yang Menjadi Mungkin Perhatian Tapi Yang Pasti Bagaimanapun Keadaan Saat Ini Ayo Luangkan Waktu Anda Untuk Selalu Bernafas Dan Bersyukur Karena Setiap Hari Apapun Yang Terjadi Di Sekitar Kita Tidak Akan Terasa Apabila Kita Bisa Melihat Hal-hal Yang Indah Di Balik Segala Hal Yang Ada Saya Dino Ucapin Sekali lagi Selamat Menerikan Ibadah Puasa Selamat Lebaran Bagi Anda Yang Merayakan Lebaran Teman-teman Dari Women Obsession Semuanya Dan Terima kasih Untuk Kesempatan Terima kasih Terima kasih Hala Tidak 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 Terima kasih.